Berandai-andai ingin secantik atau seganteng selebriti, belum tentu bisa dapet feel. Eh, tau-taunya ada aja nih orang-orang yang viral karena memiliki paras artis top Indonesia. Bukan dibuat-buat, tapi emang wajahnya udah kayak gitu dari senangnya. Yuk intip kemaranya artis tanah air. Nah, ini dia si viral yang disebut mirip dengan Ariel Noah. Namanya Aris, berprofesi sebagai pedagang buah. Gaya rambutnya mirip banget sama Ariel. Rawakan wajahnya juga persis, asli deh. Melalui akun TikTok at Captain Bebershop ID, membuka ketenaran bagi Aris. Setelah mengunggah video lelaki ini dengan potongan rambut barunya, Aris memintanya untuk memotong rambut model apapun. Dipilihkanlah model potongan rambut khusus. Eh, ternyata si pemotong rambut malah membuat tampilan Aris menjadi lebih mirip dengan vokalis Noah. Widih, kamu luar biasa. Serotan matanya itu loh, gak ada bedanya. Suaranya pun 180 derajat miripnya. Wah, bisa gitu ya Bang Boril? Tak kalah viral dari Aris. Lebih gokil lagi sih Dimas. Mirip Sultan Andara. Berawal dari unggahan akun TikTok at Dunia Auli, dibok salvo dan heboh menyebut Dimas mirip dengan Raffi Ahmad. Tadinya, hanya ingin membeli bakso ikan. Eh, yang punya akun TikTok malah merekam Dimas yang sedang berjualan. Warganya terkejutnya melihat wajah Dimas begitu mirip dengan Raffi Ahmad. Karena sekarang jamenya konten, yaudah deh, diundanglah Dimas oleh Raffi Ahmad. Berhubung yang dimiripin si Sultan Baik Hati, Ciprata Rezeki mengalir geres ke Dimas. Raffi membantu meringankan perekonomian Dimas. Wah, berkah banget jadi kembaranya Raffi Ahmad. Dimas lagi hits-hitsnya, gak mau kalah nih. Icap Pratiwi, mirip dengan istrinya Raffi. Awalnya, ikut tren foto ala-ala 90-an di TikTok. Dan dengan Ica, malah mirip Nagida Slavina jaman old. Mirip banget lho. Karena Dimas udah mirip Raffi, sepasang deh, Nagida juga punya kembaran. Mamanya Rayanza dengan Ica Pratiwi, sama-sama memiliki tayang lalat di atas bibit. Bisa gitu ya? Kalau yang ini, viralnya udah gak tertolong. Tau dong pasti sama si Sad Boy, yang hidupnya selalu diceritakan miris dalam percintaan. Kata-kata poetis pandai diciptakan. Sekali buat jokes, biaya santai aja gak tertawa. Eh, kita yang lihat udah ngakak aja. Bukan soal ceritanya nih, wajahnya itu lho. Dibilang mirip dengan Aji Drive. OMG, bener lagi. Fajar terkenal bukan karena mirip artis, melainkan kisahnya yang menjual. Terlalu terpaku dengan asmara, sampai lupa cara bahagia. Tapi sekarang, udah populer. Udah punya duit banyak. Tenang jar, cewek di dunia bukan cuma ayah kok. Semangat berkarya ya. Ntar juga cewek banyak yang mau. Dari Anji Drive, mantan vokalis Dewa 19, Ari Lasso juga memiliki kembaran lho. Sosok Kevin Tan menyita perhatian. Karena memiliki wajah mirip Ari Lasso. Jika dilihat sekilas sih, apalagi rambut dan cara senyumnya. Pasti banyak yang mengira Kevin Tan ini adalah Ari Lasso. Kevin viral setelah memposting video TikTok di akun Instagram miliknya. Berkat kekuatan cuma Ari netizen, sampailah video itu ke Ari. Di lombat Instagram milik Ari Lasso, bahkan telah terunggak video Kevin Tan menyanyikan salah satu lagunya. Wah, masuk fit artis nih. Dan sepertinya Kevin Tan dan Ari Lasso udah seling kenal. Hingga video call bareng lho. Wits, bahagia banget nih dihubungnya penyanyi ternama Tanah Air. Berbicara rambut, masih ada kembaran artis yang juga memiliki rambut sama. Tapi yang ini, pirang rambutnya Sule. Persis sama rambut Amanda Putri. Hmm, kembarannya justru perempuan ya. Tahun 2020, sosok Amanda viral di TikTok. Berkat memiliki wajah baktinang di belah dua dengan bapaknya Rizky Febian, diketahui sosoknya viral berkat postingan akun Twitter at Intim Birbiri. Memperlihatkan seorang gadis berkacamata mengenakan baju langan panjang berwarna hijau. Terlalu mirip. Bahkan sumpah disangka anaknya Sule yang hilang. Hmm, tapi emang mirip banget lho ini. Bukan hanya Amanda yang terlihat sangat mirip. Nih, Amel asli super duper mirip dengan mendiang Nika Ardila. Iya kan? Dari rambutnya, bibir tipisnya, sorotan matanya. Wih, renkar nasik kah? Kehadiran Amel sontak membawa kerinduan kepada si cantik Nika Ardila. Para sahabat Nika seperti Melly Guslow bahkan dibuat terharu melihat wajah Amel. Seketika Melly rindu Nika, keluarga Nika Ardila pun dibuat takjub akil sosok viral Amel. Nika Ardila seperti hidup kembali dengan versi terbaru. Dari kembarannya mendiang Nika Ardila, kita ke kembarannya Giselle. Ada Cindy Klarista. Hmm, ingat kasus video Shur Giselle Anastasia kan? Iya, itu gempar banget satu Indonesia. Video pembersatu bangsa. Yang kemudian linknya jadi banyak yang nyari. Kalau kasusnya belum kelar, wajah pemain cewek dalam video masih belum jelas. Muncullah Cindy yang dikira ya pemeran utama wanita dalam video viral itu. Tantanan rambut dan senyum ya memang harus diakui. Birip dengan Giselle. Di saat Giselle mengelak, Cindy ini yang hampir saja jadi bahan tuduhan. Tapi kasusnya udah kelar kok. Tenang mbak Cindy. Dah si cantik Natasha Wilona juga dibuat terkejut mendengar dirinya punya kembaran. Lagi-lagi TikTok menguak wajah-wajah unik dan membawa hal viral di muka bumi. Diketahui seorang pemilik akun TikTok asal Trenggalik, Jawa Timur bernama Ida Purwasi. Memiliki kemiripan wajah dengan Natasha Wilona. Keduanya punya kulit kuning langsat. Cara senyumnya so banget. Dan paling kasih ya, bentuk mata almonya. Terakhir, ada puput Ayudya yang viral di TikTok. Berkat wajahnya yang persis dengan wajah Ayudya Bing Selamet, sama-sama bernama Ayudya, keduanya memang seperti saudara kembar. Dari senyumnya, cara pandangnya, sama-sama memakai hijab. Puput sangat mirip dengan ibu da Sekala. Iya, puput Ayudya cukup aktif di TikTok dan sering membagikan video random di akunya. Bahkan, video yang memperlihatkan kemiripannya dengan Ayudya Bing Selamet telah ditonton ratusan kali. Gimana? Siapa nih yang wajahnya paling mirip? Kalau kamu dikasih pilihan, TN-nya mirip dengan artis siapa? Terima kasih telah menonton!